Wali Kota Syarifasa menghadiri pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Festival Lompas Seni Siswa Nasional Jenjang SMP Tingkat Kota Jambi Kamis Pagi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa mengharapkan kepada siswa untuk bisa mengharumkan nama Kota Jambi. Senin 23 Februari 2023, Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar SMP Tingkat Kota Jambi yang berlokasi di SMP Negeri 19 Kota Jambi. Dalam kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi, anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi Kemas Paris Alfareli, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi, beserta OPD dan jajaran, serta para Kepala Sekolah SMP yang mewakili. Dalam sambutannya, Wali Kota Fasa mengatakan, ajang O2SN dan FLA2SN ini merupakan wadah untuk menyalurkan bakat siswa non-akademik. Ia pun juga yakin semua siswa saat ini memiliki semangat yang tinggi dan berharap dapat memberikan yang terbaik dan bertanding secara sportif. Setelah itu, Fasa juga mengatakan bahwa bagi siswa-siswi yang telah memenangkan pertandingan ini akan mewakili untuk di tingkat provinsi dan nasional nantinya. dari FLS2N ini kan SMP se-Kota Jambi. Kajang ini selalu bulan-bulan setiap tahun menjadi rutinitas dan ini adalah kajang kompetisi non-akademik. Kalau dahulu kita kenal dengan kom seni ya, tapi saat ini namanya sudah O2SN dan FLS2N. Nah, tadi juga banyak anak-anak kita dari sekolah-sekolah menyalurkan kota Jambi menampilkan kesedihan kesedihan kumpulannya. Barangkan kami bahwa anak-anak ini bisa berkompetisi nanti secara sportif. Kemudian nanti apabila mereka menang, kami juga mengingatkan untuk berlatih kembali. Dengan memukul gong dan menerbangkan balon, wali kota Pasha resmi membuka kegiatan O2SN dan FLS2N, jenjang sekolah dasar tingkat kota Jambi tersebut.